Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Gelandang Manchester United Kasemiro Menilai bahwa setan merah sudah berada di jalur yang tepat di bawah kendali pelatih Eric Ten Hag Performa Manchester United pada musim 2022-2023 Menanjak seiring dengan konsistensi permainan tim Sejak ditangani Eric Ten Hag Manchester United perlahan menjadi tim yang kembali diperhitungkan dalam perubatan gelar juara Liga Inggris Maklum saja dalam beberapa musim kebelakang Emu belum juga bisa menang terakhir 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 Meski sempat bermain buruk di awal musim tetapi Eric Ten Hag sukses membuat Emu menang terus menerus Mereka saat ini menjadi satu-satunya tim yang masih melaju di 4 kompetisi berbeda dan berpotensi untuk juara Setan merah sudah selangkah menuju final Piala Liga Inggris berada di babak 16 besar Piala FA dan Liga Eropa Serta kini menghuni 3 besar Premier League Progres yang ditunjukkan oleh Eric Ten Hag bisa terlihat dengan jelas pada musim debutnya di Old Trafford Kasemiro yang datang di penghujung bursa transfer musim panas 2022 Mengakui bahwa kinerja sang pelatih sudah bagus Mantan pemain Real Madrid tersebut pindah setelah sukses bersama Los Blancos dan ingin mencari tantangan baru Pada akhirnya gelandang asal Brazil ini juga menjadi bagian penting dari kebangkitan Man United musim ini Pemain berusia 30 tahun itu pun sudah menatap juara bersama Emu dengan berkaca pada kiprah tim di musim ini Kendati demikian pembangunan ulang klub masih perlu dilakukan agar bisa berprestasi Tidak hanya sebentar melainkan juga berkelanjuran Manchester United ingin memperkuat lini tengah mereka pada musim panas tahun depan Dan Frankie De Jong kembali masuk dalam radar mereka Setan Merah pernah hampir berhasil merekrut Frankie De Jong pada musim panas tahun yang lalu Saat mereka menyepakati harga sebesar 85 juta euro dengan Barcelona Namun pada akhirnya transfer batal terjadi Manchester United masih harus mencari gelandang yang lebih baik untuk menggantikan Scott McTominay dan Fred Jika mereka ingin menantang gelar juara Dan Frankie De Jong dilihat sebagai rekrutan yang tepat Menurut Manchester Evening News United kembali membuka peluang untuk merekrut Frankie De Jong di musim panas Gelandang Christian Eriksen dan Kasemiro yang direkrut pada musim panas lalu telah sukses mentransformasi lini tengah United musim ini Dan kedatangan Frankie De Jong nantinya diharapkan bisa membantu MU untuk bersaing dengan klub-klub seperti Man City dan Arsenal musim depan United jelas memiliki kekuatan finansial untuk mendatangkan pemain besar Namun masih harus dilihat apakah MU akan bisa membujuk gelandang asal Belanda itu untuk bergabung ke Old Trafford Cristiano Ronaldo dilaporkan mengundang empat pemain MU ke Arab Saudi Namun undangan itu bisa sia-sia karena jadwal padat MU Tidak memiliki laga perpisahan membuat Ronaldo berinisiatif mengundang mantan rekan-rekannya itu ke Arab Saudi Dikutip dari Mirror, keempat pemain MU yang diundang Ronaldo ke Arab Saudi adalah Harry Maguire, Bruno Fernandes, Kasemiro, dan Rafael Varane Si R7 ingin keempat pemain MU itu melihatnya bermain untuk Al Nasser Dengan catatan jadwal setan merah mengizinkan Melihat padatnya jadwal musim ini lantaran terpotong Piala Dunia 2022 Sulit bagi Bruno Fernandes CS memenuhi undangan Ronaldo ke Arab Saudi Dalam laporan itu disebutnya The Red Devils berpotensi melakoni hingga 70 pertandingan di semua ajang pada musim ini Dengan 8 laga di antaranya terjadi pada Februari mendatang Tim asuhan Eric Ten Hag disebut tidak ingin akan memiliki waktu istirahat hingga jeda nasional pada akhir Maret Pada jeda internasional itu juga seluruh pemain akan memperkuat tim nasional masing-masing Melihat situasi tersebut akan sulit bagi Maguire, Fernandes, dan Kasemiro Meluangkan waktu untuk Ronaldo Salah satu momen terbaik Ronaldo Baryoni dengan mantan rekannya di main United adalah pada akhir musim nanti Manchester United bisa terus membuka peluang untuk menjuarai Piala FA 2022-2023 Usai mereka mengalahkan Reading dengan skor 3-1 Pada hari Minggu 29 Januari dini hari waktu Indonesia Barat Meski begitu, Marcus Rashford masih nampak kecewa lantaran gagal mencetak gol Secara teknis, dirinya bisa membuka keulunggulan untuk The Red Devils di babak pertama Nah, khasnya hal itu tidak jadi kenyataan Usai gol yang dilesakan oleh Marcus Rashford harus dianulil oleh PER Kegagalan pemain asal Inggris itu untuk mencatatkan namanya ke papan skor Seolah membuatnya kecewa lantaran gagal menyalip catatan rekor gol kandang milik legenda Man United Dennis Violet Yang catatan 10 gol Rencana Inter Milan mengontrak pemain Manchester United Yakni Victor Lindelof Sepertinya harus ditunda Sebab pihak Manchester United menolak keinginan Inter Milan tersebut Hal itu tidak terlepas dari keinginan seorang Eric Ten Hag Man United disebut-sebut masih membutuhkan sang pemain Tentu saja alasannya terkait dengan jadwal pertandingan yang padat Sebelumnya Inter Milan begitu menginginkan sosok Victor Lindelof Yang diharapkan akan menggantikan peran Milan Skriniar Yang akan hengkang ke Paris Saint-Germain Inter Milan sudah lama mengintai sang pemain karena potensinya Lagi pula, ia tidak masuk dalam squad utama Eric Ten Hag Kenyataannya itu tidak menjadikan Inter Milan yakin bisa mendapatkan Victor Lindelof Namun, ternyata Eric Ten Hag memilih untuk mempertahankan sang pemain daripada menjualnya Ada harapan Eric Ten Hag sang pemain nantinya akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu MU dikabarkan telah menolak permintaan dari Inter Milan untuk Victor Lindelof Back ini baru bertampil 6 kali di Lega Inggris musim ini Meskipun penampilannya tenggelam oleh dua pemain MU lainnya yakni Rafael Farad dan Lisandro Martinez Meski demikian pelatih MU Eric Ten Hag, tampaknya masih bertekad untuk mempertahankan Victor Lindelof Bisa jadi Eric Ten Hag memperhatikan kedalaman squad saat Setan Merah terus bertarung di empat turnamen Selain Victor Lindelof, MU juga akan mempertahankan Anthony Elanga Pemain ini telah dikaitkan dengan kepindahan selama beberapa waktu Tetapi padatnya jadwal yang akan datang tampaknya membuat MU berhati-hati untuk menjualnya Perekrutan Kasemiro dari Real Madrid dianggap menjadi salah satu langkah terbaik Manchester United di bursa transfer awal musim ini Gelandang bertahan asal Brazil itu langsung menjelma menjadi salah satu pemain andalan pelatih Eric Ten Hag di lapangan tengah iblis merah Meski baru melakoni musim perdana bersama MU Kasemiro hanya membutuhkan waktu singkat untuk beradaptasi Pemain berusia 30 tahun itu tercatat sudah merumput di 30 partai di semua ajang pada musim ini Termasuk saat dipercaya tampil sebagai starter di 12 pertandingan dari 16 kesempatan tampil di Liga Primer Inggris Seperti halnya kalah masih membela Real Madrid Kasemiro dikembali dipercaya untuk tampil sebagai Gelandang bertahan di United Namun Kasemiro memuktikan tidak hanya Piawai menghalau serangan lawan dari tengah lapangan Tapi juga memiliki ketajaman dan insting mencetak gol Eric Ten Hag pun mengakui meski berposisi asli sebagai Gelandang bertahan Kasemiro juga diinstruksikan untuk bisa terlibat dalam proses membangun serangan Kasemiro, kata Eric Ten Hag pun menikmati peran tambahannya tersebut Dengan tambahan peran ini kehadiran Kasemiro di lapangan tengah pun dinilai semakin krusial Pelatih asal Belanda itu begitu terkesan dengan kemampuan lengkap Kasemiro tersebut Mantan Gelandang Sapaulo itu menjadi simbol pemain favorit Ten Hag Yang bisa melakoni lebih dari satu peran dan posisi di sistem permainan Dengan begitu perubahan posisi dan peran ini bisa diterapkan dalam sebuah pertandingan Eric Ten Hag menyebut saat ditempatkan sebagai Gelandang bertahan Kasemiro selalu mampu berada di posisi yang tepat untuk bisa segera mematahkan serangan lawan di lapangan tengah Kasemiro mengatakan transfer ke Manchester United membuat dia merasa seperti anak berusia 15 tahun Dengan sang Gelandang bermain dengan senyuman lagi Kasemiro mengatakan tentang awal segar yang menghidupkan kehidupan barunya ke dalam permainannya Ketika Anda tiba di klub baru Anda selalu bermimpi membuat sejarah Terutama jika kita melihat kehebatan klub ini Kita tahu sejarahnya Tapi tentu saja saya sadar perlu waktu untuk beradaptasi dan rival-rival memiliki rencana panjang Sebelum kami seperti Arsenal, Man City, dan Liverpool Mereka semua memiliki manajer yang sudah lama berada di sana Dan oleh karena itu mereka memiliki keuntungan Saya senang dengan adaptasi saya di sini Rekan-rekan satu tim dan staff sangat membantu saya Juga dengan bahasa Inggris Ini cukup sulit tapi saya benar-benar berusaha menjadi lebih baik Semua orang di sisi sangat baik Dengan saya dan sejak hari pertama saya merasa betah di sini Saya menghargai semua upaya yang telah dilakukan untuk membawa saya ke sini Termasuk John Mortau Saya senang dan nyaman dengan United Sangat senang berada di sini Dan menikmati setiap momen seperti anak berusia 15 tahun Tapi yang paling penting adalah melihat tim berkembang Manchester United benar-benar ingin mendapatkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur Bahkan demi mewujudkan keinginan itu Setan Merah ingin menghapus aturan gaji Cristiano Ronaldo Seperti dilansir Daily Star MU siap membatalkan aturan gaji Cristiano Ronaldo Demi mengamankan tanda tangan Harry Kane Selain itu dapat dipahami bahwa Setan Merah perlu menghabiskan total 300 juta pound sterling Demi mengamankan tanda tangan pemain berusia 29 tahun tersebut Setan Merah juga menyadari fakta bahwa perlu Membuat pengecualian pada aturan gaji Cristiano Ronaldo Untuk mengikat Marcus Rashford ke kontrak baru Laporan itu mengklaim bahwa Harry Kane dirharapkan memberitahu Tottenham Hotspur Tentang keinginannya untuk pergi di akhir musim Terima kasih telah menonton!